Loncar ke PKP, siap, 86. Pembagian air di wilayah kemarin itu kita laksanakan di salah satu cematan. Dan ternyata sambutan dari masyarakat juga positif. Rekan-rekan itu udah menyiapkan sembako. Masukkan ke dalam kresek-kresek, kita packing, lalu adakan distribusi. Kita persiapkan langsung berangkat ya. 86 melaporkan untuk kegiatan Tabara Community melaksanakan distribusi air bersih di wilayah Wadani Cermih. Sementara 18 lokasi 86. Kita tahu sendiri ya pada di lapangan itu panasnya seperti itu. Waduk-waduk yang sepanjang jalan menuju ke desa Wadani itu mungkin sekitar ada enam waduk itu kering semua. Jadi tanahnya itu pecah-pecah sampai lebar pecahannya itu bisa kita lihat juga kan. Untuk ibu, bapak yang membutuhkan air. Kita sebelumnya nggak menyampaikan dulu. Namun spontan kita datang ke situ, sampaikan ke Pak Lurahnya. Ternyata setelah diumumkan oleh Pak Lurah pada saat itu juga banyak orang yang datang. Tempat-tempatnya keluarin aja bu. Tempat penampungan air di kamar mandi itu dikeluarin sekalian di situ. Kan berarti sudah sangat penceklik berkaitan dengan air kan. Saya rasa tepat sasaran ke orang yang benar-benar membutuhkan. Yang khususnya yang drum-drum, yang ember-ember. Sini tak bawa kan. Di mana? Ayo, ayo. Kerasa, yuk. Kerasa, bu. Ya, nggak apa-apa, bu. Ayo, kita ambil lagi. Bu, airnya dipakai dengan baik, ya. Jangan disiasiakan, G. Jangan sampai disiasiakan. Dirit, G. Wah, luar biasa. Terasa banget. Kalau mungkin orang yang berkelimpahan air mungkin nggak terlalu terasa ya seperti ini. Namun kalau kita merasakan langsung di lapangan seperti ini, masyarakat itu benar-benar membutuhkan air. Dan karena telaganya sudah kering, untuk mengangkut dari lokasi telaganya aja tadi, wah, terasa banget. Kamu satu. Ayo, satu-satu. Gimana, Grianie? Grianie tengpundi. Oh, satu lagi. Satu lagi. Bu, bu. Tengpundi, bu. Grianie tengpundi. Mbok. Nganak sih. Ah, saya pikir dekat. Nih, mau dibuat. Masak, ngacom, nak. Saya ngatuk, ngatuk. Atuk, gila. G, banu, mbak. Cuma ngegi. Gaya gobe. Eh, semoga bermanfaat, G. Amin, amin. Katanya dekat, kata ibu, itu dekat di situ lho nak, wah ternyata jauh, wah lama-lama makin kencang, makin jauh, ya guys gak apa-apa lah. Yang sudah lewat sini, yang sudah lewat sini, itu baris, baris, lewat situ, dua, kali g, kali, dua, dua, g, ini, 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 sudah, g, bong-bong, ya, yang bawa kupon. Saya pamitlah sama ibu-ibu itu yang mohon untuk air ini digunakan sebaik-baiknya, semoga ini dapat bermanfaat bagi rumah tangga panjenengan, gitu kan, paling tidak bisa meringankan beban masyarakat berkaitan dengan air bersih. Ini juga merupakan perintahan dari Bapak Kapolda Jawa Timur, kita harus lebih dekat dengan masyarakat, kita harus berempati dengan masyarakat, sehingga kegiatan ini kita lakukan secara periodik, khususnya pada saat musim kemarungnya ada beberapa daerah, kita salurkan air bersih tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!